Hai melukis motif awan pada plafon menggunakan kuas ya di sini saya melukis motif awan di plafon setelah sebelumnya saya juga pernah di kubah masjid untuk kubah masjid dan ada tutorial membuat awan saya cantumkan di deskripsi link videonya ya ini ukuran kamar 5 meter kali 4 meter kemudian ada 2 meter kali 3 meter dan ada lagi 1 meter kali 2 meter tapi kita fokus ke yang 4 kali 5 ini ya ke fokus ke ruangan utama sini saya menggunakan dua warna agar mudah dalam mengontrol keseluruhan warnanya itu saya menggunakan cyanine blue untuk birunya dan putih oke sobat selamat datang terima kasih sudah menonton semoga berhibur dan menginspirasi langkah pertama adalah membuat sketsa saya menggunakan roll dengan tongkat jadikan panjang bisa membuat sketsa dari bawah kebetulan belakon ini plafon sudah ada wallpapernya eh untuk menghemat waktu langsung ditimpas aja ke wallpapernya tanpa harus dikelepas ini bagian yang coklat nantinya untuk awan jadi nanti di blok dengan biru yang lebih muda dari biru yang lebih muda dari biru yang lebih muda dari biru yang sebagai langitnya kemudian setelah saya blok menggunakan roll-roll kecilnya biar bentuk awannya kalau besar itu mungkin lebih lebih susah yang menentuk putaran-putaran awannya dan setelah blocking setelah selesai langsung ke finishing langsung ke finish saja makanya cat putih ini adalah untuk awan-awan yang di luar sketsa yang di luar sketsa yaitu di bagian langitnya untuk awan-awan yang kecil-kecil gitu langsung saja warna putih putih dikuaskan dengan imajinasi kita membutuhkan awan caranya ambil cat dikuas itu penuh kemudian langsung kuaskan saja pada area-area yang mau dibikin awan kebetulan ini temanya awan berarah jadi di banyak awan warna putih yang ada dikuas itu dan dikuaskan di tengah kemudian kita gradasikan ke samping-samping isi kuas isi cat dalam kuas itu kan mulai habis itu dibuat efek sekali yang dibuat efek agak 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 transparan jadi walaupun satu warna dia membentuk gelombang-gelombang awan kita habiskan catnya sambil kita uleskan ke samping-sampingnya itu ke samping-samping awannya itu sehingga dengan sendirinya membuat efek seperti gumpalan-gumpalan awan jadi tidak ngeblok tidak lulu blok putih jangan lupa warna putihnya usahakan putih yang masih asli ya tidak memakai pengencer air sebab kalau misalnya diencerin pakai air itu nanti hasilnya akan ngeblok hasilnya ngeblok dikuaskan itu ngeblok jadi nanti efek awannya tidak tercapai kalaupun terpaksa dikasih air juga hanya sekedar untuk enak dikuaskannya gitu jadi sedikit saja tambahan airnya untuk finishing Oke sudah kita lanjut kemudian untuk cara mencampur warnanya agak tidak salah atau misalnya terlalu gelap atau terlalu peran itu kita tentukan misalnya area yang akan kita bikin itu menghabiskan cat seberapa begitu kita pertama mulai dari warna putih warna putih kemudian masukkan warna biru sedikit demi sedikit jangan terlalu banyak diaduk dan diaduk sampai rata kalau misalnya hasilnya sudah sesuai yang diinginkan dicoba dulu dikuaskan ke pelakonnya dikuaskan ke pelakonnya nanti dilihat hasilnya keringnya itu dia segimana warna birunya begitu karena biasanya kalau untuk awan itu antara oplosnya dibawa kemudian setelah dikuaskan itu sangat beda seluruhnya terlihat lebih sangat gelap kalau di atas itu jadi untuk maupros awan ini warna birunya terlihat berbaik sedikit demi sedikit jadi nanti bisa diulang misalnya Oh ini kurang gelap aben lagi sedikit lagi aduk lagi dan dicoba lagi dikuaskan lagi ke atas sampai sampai dengan biru yang diinginkan ini biru untuk untuk langitnya ya sampai yang diinginkan kalau sudah sesuai misalnya sudah kering dan warna sesuai baru stop itu untuk yang langitnya kemudian dari biru yang langit ini ditambahin putih lagi untuk bagian yang awan-awannya di blok lebih mudah dari warna langitnya begitu caranya juga sama aduk warna putih kemudian dikuaskan ke atas di bagian awannya kalau misalnya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan baru diaplikasikan dan jangan lupa oplosannya ini dilebihkan karena dua oplosan warna tadi itu nanti dibutuhkan saat finishing seperti yang ini selalu dalam video kita lihat yang agak mudah itu sebenarnya kalau kering itu sama dengan warna yang warna asli yang lupa ada di sini juga ada penambahan biru yang lebih tua lagi dari yang dua itu untuk aksen di tempat-tempat tertentu yang cukup penuh bulan ini seperti kita lihat video ada penambahan yang biru yang lebih tua dari warna dasar langit yang awal kemudian di mix dengan warna langitnya lalu dimunculkan lagi awan-awan adalah awan-awan yang kecil-kecilnya nah disini mintanya itu awan yang yang banyak akar terang atasi penulit pelakuannya jadi kita bikin awan banyak sekali disini kecil-kecil dan kawan yang kembang-kembang besar jangan lupa mainkan imajinasinya ya sobat imajinasi tentang awan mainkan dengan spontan spontan saja langsung arahkan kuasa dengan gerak hati kita ya kalau perlu periksa bentuknya dari bawah kita turun ke bawah kita berusaha bentuknya karena lukisan yang dilihat dari bawah dengan yang dilihat dari atas saat mengambil itu kadang-kadang sangat berbeda ya ada distorsi jarak pandang jadi lebih baik kita dipiksa dari bawah bentuknya mana yang kurang mana yang terlalu dikurangi dicak lagi dari bawah kemudian diberesin dari atas begitu seterusnya jadi intinya kita lebih mudah dalam mengerjakan bentukannya dengan sketsa di awal kemudian blocking dan langsung finishing itu daripada kita di blok satu warna kemudian langsung finishing kita akan susah melihat bentuknya apalagi kalau ada contohnya bentuknya itu mutlak harus di sketsa biar tidak membuang waktu terlebih banyak untuk mengerjakan bentuknya dengan banduan sketsa di awal itu akan lebih memudahkan dengan pengerjakan kemudian pilihan warna juga harus mencukupi misalnya oplosan untuk planet dan oplosan untuk awal itu harus mencukupi bahkan harus lebih karena mati butuh di waktu finishing jadi jangan sampai untuk mengulang oplosan lagi jadi karena oplosan tembok itu agak susah untuk menuju sama untuk pesisir agak susah jadi kalau bisa sekalian bikinnya itu mencukupi untuk seluruhan area sampai finishing jangan sampai kurang walaupun ya bisa juga bisa sampai kurang oplos lagi bisa-bisa cuman memang agak susah untuk membuat oplosan yang sama dengan yang sudah jadi itu karena sepatnya air itu agak susah waktu kering dan berbeda antara kondisi cat basah dan kering itu warnanya berbeda ada beberapa merah yang keringnya lebih mudah dari basahnya ada yang sebaliknya ketika dia kering dia catnya terlihat lebih tua itulah gunanya buat oplosan yang mencukupi seluruh area sampai finishing nah ini hasilnya sudah setelah selesai awan berarah dari banyak awan si pemiliknya minta awan yang banyak katanya agar ruangannya terlihat agak terang begitu sobat Oh ya terima kasih banyak sudah menonton dengan sabar video ini ya terima kasih banyak sukses untuk semuanya semoga video sifat ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa sobat-sobat di lain video selamat menikmati